Intro Umat muslim di kota Sorong, Papua Barat, Jumat Sia menggelar aksi Bela Nabi di halaman Masjid Raya Al-Akbar, kota Sorong, Papua Barat. Para ulama yang ikut dalam aksi tersebut menyerukan agar umat muslim di kota Sorong memboikot produk-produk dari negara Perancis dan meminta agar Presiden Joko Widodo menarik Duta Besar Indonesia di Perancis Jumat 6 November 2020. Hal itu dilakukan sebagai sikap umat Islam di Papua Barat atas tindakan Presiden Perancis yang menyingkung umat Islam lewat pernyataan yang viral. Mereka meminta Presiden Emmanuel Macron meminta maaf secara terbuka atas penghinaan terhadap umat Islam. Aksi yang tergabung dalam Majlis Cinta Rasul kota Sorong digelar di halaman Masjid Al-Akbar kota Sorong usai melaksanakan sholat Jumat. Aksi bela Nabi dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan dan puluhan umat Islam membentangkan spanduk dan poster yang mengecam dan mengutuk pernyataan Presiden Emmanuel Macron yang dinilai menghina Nabi Muhammad SAW. Masa bahkan membakar foto Presiden Perancis Emmanuel Macron di tempat sampah sebagai bentuk kemarahan umat karena pernyataan yang dilontarkan Presiden Perancis dalam pernyataan sikap yang dibacakan Koordinator Aksi Abdul Manan Fakaubun Majlis Cinta Rasul kota Sorong dan mengajak umat Muslim Sorong untuk memboikot produk dari negara Perancis dan meminta Presiden Joko Widodo agar menarik duta besar Indonesia di Perancis sampai Presiden Emmanuel Macron meminta maaf kepada umat Muslim di dunia atas pernyataannya. Untuk melakukan tekanan dan peringatan keras kepada pemerintah Perancis serta mengambil kebijakan untuk menarik sementara waktu duta besar Republik Indonesia di Perancis hingga Presiden Emmanuel Macron mencabut ucapannya dan meminta maaf kepada segenap umat Islam sedunia. Dua, umat Islam Indonesia tidak ingin mencari musuh. Umat Islam hanya ingin hidup berdampingan serta damai dan harmonis. Namun jikalau yang bersangkutan sebagai pahlawan negara Perancis tidak menginginkannya dan tidak mau mengembangkan sikap bertoleransi dan saling hormat menghormati. Maka umat Islam terutama umat Islam Indonesia juga punya harga diri dan mertabak siap untuk membalas sikap dan tindakannya dengan memboikot semua produk yang datang dari Perancis hingga Presiden Emmanuel Macron mencabut ucapannya dan minta maaf kepada segenap umat Islam sedunia. Yang ketiga, menghentikan segala tindakan penghinaan dan perecehan terhadap Nabi Muhammad SAW termasuk pembuatan karikatur oleh majalah Charlie Hebdo dan ucapan kebencian dengan alasan apapun. Keempat, mendesak kepada pemimpin-pemimpin dunia Islam untuk bersatu dan memberikan tindakan nyata dan hukuman kepada siapa saja yang lantang menghina dan melecehkan Nabi Muhammad SAW agar tidak terulang penistahan dan penghinaan yang serupa. Kelima, dihimbau agar semua khatib, mubalik, asadir agar menyampaikan pesan materi khutbah Jumat pengajian untuk mengecam dan menolak terhadap penghinaan atas diri Rasulullah SAW dan menghimbau kepada umat Islam Indonesia agar tak berpegang teguh kepada syariat Islam dan serta secara totalitas dan saat menyampaikan aspirasi yang lainnya dilakukan secara damai dan beradab. Selain itu, umat Muslim Kota Sorong juga mendesak majalah Kleri Habron untuk menghentikan tindakan menghina Nabi Muhammad SAW lewat karikatur-karikatur yang sering dimuat dalam media tersebut. Para ulama juga mengajak umat Muslim Sorong agar tetap menjalin toleransi antar umat beragama dan tidak membenci pemeluk agama lain. Dari Kota Sorong, Papua Barat, Taufan Yusuf, para para TV ID menggabarkan. Dari Kota Sorong, Papua Barat, Taufan Yusuf